Dan pemirsa untuk membahas seluk-beluk pergantian antar waktu partai hingga terjadi kasus suap seperti yang terjadi dalam proses PAW di tubuh PDI Perjuangan sudah bergabung di studio pengamat politik sekaligus pendiri Lingka Ramadhani Rai Rangkuti Selamat pagi Bang Ray Bang Ray kalau kita melihat begitu mengenai PAW ini akhir-akhir ini sedang akhirnya menjadi sorotan dan banyak perhatian meskipun bukan pertama kali terjadi PAW ini sudah sesuatu biasa lazim gitu dilakukan memang jika dalam kondisi-kondisi tertentu tetapi saat ini yang menjadi sorotan adalah PDI ini dikatakan ada mekanisme atau alur yang tidak sesuai atau menyalahi dari alur atau mekanisme itu sendiri Anda melihat memang kesalahan ini dimana Bang? Ada dua, menurut saya ada dua secara prosedural yang dilampaui yang hendak dilampaui gitu prosedural pertama adalah mestinya mengajukan PAW itu kepada DPR gitu bukan kepada KPU langsung gitu ya nanti DPR bersulat kepada KPU bahwa nama anggota yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari anggota DPR dan diminta dilakukan proses PAW gitu itu yang pertama nah yang kedua tentu saja sesuai dengan ketentuan undang-undang kalaupun PAW terjadi maka yang menggantikan orang ini adalah mereka yang mendapat suara terbanyak kedua atau berikutnya gitu nah dalam hal ini kita melihat dua prosedur ini agak dilampaui oleh PD Perjuangan pertama mereka langsung meminta kepada KPU untuk melakukan PAW tentu saja KPU tidak punya kewenangan untuk melakukan PAW gitu ya nah yang kedua adalah melakukan PAW tanpa ada surat dari DPR itu maksudnya ya nah yang kedua adalah meminta supaya dilakukan pergantian atau penggantinya itu nomor tertentu padahal dalam ketentuan undang-undang ya yang mendapatkan pengganti itu adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak berikutnya gitu ya dasarnya PD Perjuangan itu karena ada putusan makam agung yang mengatakan bahwa suara yang tidak dipakailah istilahnya gitu ya dari caleg tertentu entah karena ia meninggal atau sakit atau tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu maka akan dilemparkan kepada partai politik oke artinya sebenarnya ini hal yang sudah diketahui oleh seluruh partai dong ya dong termasuk PDI Perjuangan harusnya mengetahui alur ini bukan harus langbuat undang-undang itu mereka kok kalau mereka sudah mengetahui mengapa mereka akhirnya melewati langkah ini itu yang saya kurang gak paham ya saya kurang gak paham kenapa mereka tidak melalui prosedur yang semestinya mestinya mereka mengajukan dulu kepada ketua DPR ya betah apa alasannya argumennya macam-macam bahwa nama ini misalnya gitu nama X ini dinyatakan tidak lagi menjadi anggota partai politik dan oleh karena itu kejabatannya sebagai anggota DPR juga tidak lagi bisa dinyatakan mewakili partai yang bersangkutan gitu dengan sendirinya nanti DPR akan bersurat kepada KPU bahwa si X ini sudah dinyatakan tidak lagi menjadi anggota DPR karena partai politik sudah tidak lagi menjadikannya sebagai anggota partai gitu loh kira-kira tapi ada pernyataan dari sekjen PDIP sendiri ini Hastur Vistianto mengatakan bahwa PAW itu adalah kedaulatan parpol betul, betul tapi prosedurnya kan yang kita sebutkan tadi bahwa PAW itu kedaulatan partai itu makanya entah apapun alasannya itu yang saya sebutkan tadi ya mereka bisa saja melakukan PAW terhadap anggota-anggota mereka di DPR tapi mekanismenya mereka gak bisa langsung ke KPU gitu loh mekanismenya tetap mereka ke Ketua DPR nanti Ketua DPR yang memperifikasi administrasinya nanti Ketua DPR inilah yang menyurati KPU untuk melakukan PAW jadi bukan partai yang menyurati KPU gitu loh jadi alasan seseorang itu di PAW mutlak kewenangan partai itu betul betul, itu alasannya kewenangan partai tetapi ada prosedur yang harus diikuti prosedurnya yang kita sebutkan tadi dari partai ke DPR, DPR ke KPU gitu jadi bukan partai KPU gitu baik, kalau memang akhirnya menyalahi prosedur sebenarnya ini sepertinya ada tidak sih sebenarnya sanksi begitu atau hal yang bisa dijatuhi kepada partai politik ini sendiri akannya ada dua disini ya mereka menyalahi prosedur kalau menyalahi prosedur, sikap KPU kan jelas kami tidak bisa mengabulkannya karena memang gak sesuai dengan prosedurnya tapi kalau terkait dengan upaya-upaya yang punya kecenderungan untuk terjadinya tindak pidana misalnya seperti yang sekarang suap atau mungkin jadi tindakan lain gitu ya intimidasi misalnya gitu ya kekerasan dan seterusnya itu gitu memang sejatinya kalau ini kegiatan partai politik sudah harus dipikirkan bahwa partainya juga punya sanksi tersendiri gitu meskipun sekarang secara normatif belum ada kalau di undang-undang semua kesalahan ya institusi itu disangkutkan dengan individu bukan sebaliknya kejahatan individu disangkutkan dengan institusi gitu tapi saya dari dulu selalu gagas gitu ya kalau sebuah partai gitu ya ketua umumnya, sekjennya, bendaharanya itu yang saya sebut sebagai elit partai politik terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan negara bisa korupsi, bisa suap, bisa macam-macam itu sebaiknya memang harus dipikirkan untuk memberi sanksi kepada partainya gitu loh itu kalau saya pribadi dari dulu saya gagas itu itu sudah menjadi sebuah gagasan yang bahas kalau untuk harun ini sendiri apakah menurut Anda harun ini bergerak tanpa sepengetahuan partai atau parahatai ini mengetahui karena kalau kita melihat jauh sebelumnya ini sudah diajukkan nama harun begitu tetapi ditolak oleh KPU kemudian sekarang harun dalam tanah kudid pendugaannya adalah memberikan uang suap kepada salah satu komisionernya begitu apakah Anda melihat apa yang dilakukan harun ini tidak sepengetahuan oleh partai politik ini sendiri kalau proses PAW itu jelas sepengetahuan partai sebab yang meminta dilakukan PAW itu kan atas surat yang dikirimkan resmi oleh PDI Perjuangan kan kira-kira gitu tapi apakah upaya-upaya penyuapan itu sepengetahuan partai ya saya nggak tahu mungkin beberapa waktu ke depan kita akan lihat di dalam persidangan seperti apa sebenarnya apakah memang ada keterlibatan yang bersifat institusional di dalam gerakan ini atau tidak gitu tapi yang sudah pasti bisa kita yakini adalah bahwa PAW yang langsung ke KPU itu atas dasar kegiatan partai buktinya ada surat setidaknya kan tiga surat kata KPU ya yang menginginkan supaya KPU melaksanakan PAW sesuai dengan putusan Mahkamah Agung kira-kira gitu baik ini kalau kita melihat tidak cukup menarik begitu Bang Reh Harun ini hanya mendapatkan suara sekitar 5 ribu sedangkan Rizky sendiri mendapatkan suara 44 ribu ini jumlah suara yang sangat jauh nomor urutnya pun juga cukup jauh Harun ini nomor 6 gitu berarti ada sekitar 4 orang di atasnya kalau ia ingin menggantikan tetapi tampaknya ini kok ngotot sekali begitu dari PDI perjuangan ini sendiri apakah ini suatu hal yang memang wajar begitu untuk sebuah partai politik sangat kekeh begitu harusnya kan kader-kader atau caleg yang diajukan oleh Parpol adalah calon-calon terbaik yang mereka sudah miliki ya kalau disebut wajar saya juga bingung jujur itu saya bingung pertama karena mereka tahu mekanismenya seperti apa yang kedua adalah ketentuannya juga baik prosedur maupun substansinya mereka juga tahu yang ketiga pengambilan keputusan di DPRnya juga di KPUnya Zori mereka juga tahu bersifat kolektif kolegial gak bisa diambil secara individual jadi kenapa langkah ini diambil tetap oleh karena kalau PDI perjuangan bersulat langsung ke KPU juga saya gak mengerti jujur juga saya gak mengerti tapi itu yang saya sebutkan tadi kita sabar saja dulu mungkin nanti di persidangan akan terungkap ya motif-motifnya macam-macam kenapa sih bersulat langsung ke KPU gitu ya bukan ke DPR gitu ya kenapa tanda kutip memaksakan peroleh suara kelima terbanyak ya minus tentu saja Pak Nazaruddin gitu dipaksakan gitu bukan yang berikutnya seterusnya kita mungkin perlu bersabar mungkin dalam beberapa waktu ke depan untuk mengetahuinya dalam proses persidangan sambil menunggu untuk Harun sendiri sampai saat ini kan masih bisa dikatakan tanda kutip melarikan diri begitu ya diindikasikan saat ini berada di Singapura kata-kata mereka kita gak tahu juga menurut imigrasi kata ini sedang berada di Singapura ini kita masih harus menunggu begitu kan tetapi ini kalau kita melihat intervensi-intervensi seperti ini yang dilakukan oleh partai politik kepada KPU misalnya ini kan juga merusak tatanan atau sistem begitu Bang Ray sebagai partai politik yang mungkin ini bukan partai politik kemarin sore PDI perjuangan sendiri ini kan sudah sangat mahfum begitu ya dengan prosesnya kenapa kemudian PDI perjuangan ini sendiri jadi tampaknya kok ya melakukan hal-hal yang seperti itu itulah makanya tadi kalau kita kembali ke perbincangan awal apakah mungkin partai politik diberi sanksi terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti sekarang ini saya pribadi mengatakan saya ikut menggagas itu saya sih berharap pertama begini undang-undang ini kan mereka yang buat bahwa pemenang berikutnya itulah yang mendapatkan suara kalau terjadi PAW juga mereka yang membuat kan kira-kira gitu suara terbanyak kita pakai mereka juga yang buat karena memang ada suasana politik yang menginginkan itu terjadi supaya apa gitu supaya orang ini punya mekanisme pertanggung jawaban yang cukup kepada konstituennya karena dia mendapat suara terbanyak juga kira-kira begitu tapi tiba-tiba sekarang ya ketentuan ini mau dirubah melalui putusan mahkamah agung padahal seperti kita ketahui putusan mahkamah agung itu sejatinya tidak boleh mengubah subtansi undang-undang kan kira-kira gitu apalagi yang diajukan adalah PKPU di atas di bawahnya dari undang-undang kecuali bisa dibuktikan oleh mahkamah agung bahwa aturan PKPU itu bertentangan dengan undang-undang Pak ini kan tidak ada di mana aturan PKPU itu yang bertentangan dengan undang-undang kita gak tahu yang ada adalah MA membuat ketentuan baru apa ketentuan barunya ketentuan yang mengatakan bahwa perolehan atau pengganti PAW itu dapat dilakukan oleh partai politik terhadap kader mereka yang terbaik itu kan aturan baru bukan aturan yang membuktikan bahwa PKPU itu salah dengan aturan atau bertentangan dengan perundangan-undangan artinya tidak ada bentuk tanggung jawab dari partai sendiri dalam arti yang saya mau katakan begini PDI sebagai partai yang membuat undang-undang ini yang membuat ketentuan ini ya kan kira-kira lalu menguji materi ketentuan itu ke mahkamah agung dan ketentu putusan mahkamah agung itu jelas bertentangan dengan aturan tertingginya dalam ini undang-undang kira-kira begitu tapi mereka sendiri kok bisa menerimanya itu menurut saya mestinya mereka kalau mau mau mengatakan bahwa aturan ini direvisi saja dan oleh karena itu aturannya bukan ke mahkamah agung tapi ujinya ke mahkamah konstitusi kira-kira gitu baik-baik ini membuat sendiri kemudian menguji sendiri diubah ke ini menjadi tanda tanya dan kita akan melihat apa sebenarnya motif dari PDI Perjuangan memperjuangkan seorang caleg yang bisa dikatakan secara perolehan suara ini juga di bawah tetapi mengapa sosok Haru ini seperti jadi sosok yang sangat penting keberadaannya untuk PDI Perjuangan Bang Re terima kasih kita akan tunggu kelanjutan dari kasus ini dan pemirsa demikianlah perbincangan kami untuk saat ini kami masih akan kembali dengan informasi lainnya tetap bersama kami terima kasih selamat menikmati